Yang juga menjadi sorotan saudara sejumlah lubang bekas tambang meninggalkan problematika. Tak hanya merusak lingkungan, lubang bekas tambang juga menuai korban jiwa di Kalimantan Timur. Korban akibat lubang tambang yang tak direklamasi oleh perusahaan, didominasi oleh anak-anak. 29 Mei 2019 jadi hari kelabu bagi Yusuf Sanadi dan keluarga. Hari itu Yusuf harus kehilangan putri sematawayangnya, Natasha Aprilia Dewi. Nyawa bocah berusia 10 tahun itu tidak terselamatkan akibat tenggelam di lubang bekas tambang batu bara di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kejadian bermula saat Natasha bermain bersama teman-temannya di lubang bekas tambang yang biasa disebut danau oleh warga setempat. Sempat dibawa ke rumah sakit, sayangnya nyawa Natasha tidak terselamatkan. Ngobranga terawai itu melukaku. Melukaku sayang ayah, kita pas di teras ini. Saya bilang, mau ada apaan, ya sudah, sempat. Ya, tidak nyangka kalau mau tidak ada itu. Ada nyawa hilang karena lubang bekas tambang. Keberadaan lubang bekas tambang yang terbengkalai jadi bukti kelalaian negara menjalankan tugas pengawasan. Ya, pemerintah kan absen, tidak hadir untuk melakukan perlindungan. Di sisi lain, selama ini memastikan lubang tambang itu ditutup, itu tidak terjadi karena pemerintah tidak memberikan satu bentuk presur kepada perusahaan agar mereka tidak lalai. Sederet problematika melingkupi kegiatan pertambangan di tanah air. Mulai dari kerusakan lingkungan hingga catuhnya korban jiwa. Lantas, bagaimana seharusnya sanksi bagi yang melanggar diterapkan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.